Langsung aja kita coba unboxing 2 paket ini yang berisi 200 ekor toman bunga nih temen-temen Atau canamaru, oke langsung aja kita buka Oke, inilah paket yang berisi 200 toman bunga Kira-kira seperti ini nih temen-temen, tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke temen-temen semua, seperti yang temen-temen lihat paket pesanan saya yang berisi 200 ekor toman bunga ini sudah sampai Karena kemarin kolam ini sempat kosong selama 1 minggu Jadi saya berinisiatif untuk memborong 200 ekor toman bunga atau canamaru untuk menjadi penghuni kolam ini nih temen-temen Kira-kira seperti apa 200 ekor toman bunga yang saya borong ini nanti kita akan cek sama-sama Oh iya buat yang berkebunnya jangan lupa, klik subscribe gratis semoga bertambah pahala dan rejiknya Langsung aja yuk kita unboxing paket yang berisi 200 toman bunga atau canamaru ini yuk Ya sekarang kita sudah persiapkan peralatan untuk mengunboxingnya Langsung aja kita coba unboxing 2 paket ini yang berisi 200 ekor toman bunga nih temen-temen Atau canamaru, oke Langsung aja kita buka Agak kesini sedikit Ini kemasannya masih bagus nih Belum ada segel yang rusak Jadi kita buka perlahan-lahan Saya juga gak sabar nih temen-temen Karena ini memang inisiatif saya karena kolam kosong kemarin Jadi saya mencoba menggantikan 100 toman kemarin dengan 200 ekor toman bunga atau canamaru lagi Oke kita unboxing Ini saya beli dari toko online Jadi temen-temen bisa juga beli dari toko online Itu memilih pengiriman yang cepat 1 hari sampai atau 2 hari lah Ini saya kirim dari Saya order sekitar 2 hari yang lalu Dan baru sampai sekarang Mudah-mudahan isi di dalamnya hidup semua nih temen-temen Karena Toman bunga atau canamaru yang berada di dalam ini Itu ukurannya yang saya beli 5 cm Agak lebih besar dari 100 toman bunga kemarin Yaitu 3 sampai 4 cm Oke langsung aja kita unboxing paket yang berisi 200 toman bunga ini Oke Kira-kira Ya Seperti ini Wow Mudah-mudahan gak ada yang mati nih Bismillahirrahmanirrahim Agak lengket Agak lengket Kita angkat dulu Di segi kantong masih bagus semua Wow Masih hidup semua ternyata Alhamdulillah untuk yang satu kardus ini Langsung saja kita proses aklimatisasi 200 toman bunganya Ke dalam ini Satu lagi kita unboxing Aduh Udah gak sabar lagi nih Untuk yang satu kantong tadi itu Saya rasa hidup semua Karena tidak ada yang mengambang Untuk toman bunganya disitu Kelihatan semua Toman bunga yang saya beli ini adalah Jenis yellow Parian yellow starum Jadi kenapa saya lebih menyebut Lebih senang menyebutnya dengan toman bunga Karena untuk canamaru ini Banyak sekali untuk pernamaannya di setiap daerah Saya lebih suka menyebutnya dengan toman bunga Kalau di Kalimantan namanya Peang Kalau di Riau namanya Jalai Kalau di kita biasanya sebut canamaru Tapi kalau di Inggris Emperor Snackhead Jadi saya lebih suka menyebutnya dengan toman bunga Itu karena Paket bahasa Melayu Oke langsung saja Kita unboxing Paket yang berisi 200 toman bunga ini Oke Oke Inilah paket yang berisi 200 toman bunga Kira-kira seperti ini nih teman-teman Tuh Jadi packingannya Simple Tidak ada apa-apa pun Seperti yang saya pesan kemarin Itu ada Daun pisang Kalau ini simple Karena mungkin anakan Dan isi di dalamnya Sehat-sehat semua nih Mantap nih teman-teman Jadi dia packing Kayaknya pakai Daun ketapang di dalamnya Air yang berisi daun ketapang Oke langsung saja kita Aklimatisasi Kantong yang berisi 200 ekor Toman bunga ini Satu mungkin 100 ekor Yang ini Dan satu juga 100 ekor Langsung saja Kita tunggu sekitar 20-30 menit Proses aklimatisasi Kurang lebih sudah 20-30 menit Kita proses aklimatisasi Langsung saja kita coba unboxing nih teman-teman Saya juga penasaran Dengan isi Atau 200 ekor Toman bunga yang ada di dalam kantong plastik ini Agak susah nih Ternyata Luar biasa nih Nampaknya agak susah nih teman-teman Ditarik Jadi kita coba pakai pisau juga Untuk membukanya Iya Tuh Sudah mulai Langsung Kita lihat semua Kondisinya seperti apa Jadi saya beli ini di toko online 200 ekor toman bunga ini Harga aja Di kisaran Satu juta lebih lah pokoknya Jadi itu harga yang saya dapatkan Karena borongan Atau partayan Kalau gak salah Basah ya Sudah mulai terbuka Gimana nih Mau ngitungnya nih 200 ekor toman bunga Jadi kemungkinan Dalam satu kantong plastik ini Berisi sekitar 100 ekor Toman bunga Atau canamaru Yellow star Tuh teman-teman Apakah ada yang mati atau enggak Kita lihat Nih Ini ada yang mau sudah keluar Satu Tapi enggak deh Dia belum mau keluar tuh Jadi Penasaran juga Saya kalau untuk Anakan toman bunga ini Di kisaran 4 sampai 5 cm Bentuknya seperti apa Kira-kira seperti ini nih Teman-teman Menurut saya Ketika size masih Sekitar 4 sampai 5 cm Masih Lebih Menarik Menurut saya ya Lebih menarik Toman lah Karena ada Warna Merah Keoranyian Dengan line hitam Di bagian tengah Sisi tubuhnya Kalau untuk kemaru Seperti ini nih Bentuknya nih Tuh Jadi dia cuma Hitam Di bagian Perut bagian bawah Dan Warna Agak sedikit coklat Atau kabu-abuan Dengan ada Lis kuning Di bagian Pertengahannya Tuh Ini untuk Anakan maru Lokality Yellow sentarung Kita coba Bongkar Saya kalau Mau ngitung Ini kayaknya Enggak terhitung lagi Jadi saya percaya Dan memang Banyak nih Di dalam ini Kita coba Lihat Yang keluar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dua 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 Wah iyalah Kayaknya 100 lah Banyak nih Tuh Iya kan Tuh Masih banyak lagi Tuh 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 Jadi Mereka bakal jadi Penghuni baru Kolam ini 200 ekor Toman bunga Yang nantinya Ketika besar Nanti akan coba Saya Mungkin saya Akan lestarikan Mungkin saya Akan jual Atau mungkin Juga bisa Akan kita Jadikan untuk Giveaway Bagi teman-teman Semua Jika sudah Mencapai 500 ribu Subscriber Pokoknya Banyak lah Tuh Ini aja Masih ada Tuh Masih banyak juga Dalam ini Jadi saya Sudah siapkan Meteran Ini teman-teman Kita akan Ukur dulu Seberapa panjang Nah Contoh yang ini Bisa Didekatin Ya betul Ukurannya Sekitar 5 cm Ini teman-teman Ya kan 4-5 cm Langsung aja Kita Keluarkan Semua Beserta Daun ketapangnya Karena masih Banyak Ini Yang di dalam Ini Bisa terlihat Jelas Langsung aja Kita Keluarkan Semuanya Oh ini Ada yang Mati Ternyata Sudah Tidak Tertolong Lagi Satu Mati Terlihat Sudah Lumayan Agak Lama Matinya Saya rasa Mata Sudah Putih Sudah Membengkak Kayaknya Tuh Mati Sementara Sementara ini Kita Dapati Baru Satu Mati Di Unboxing Kali Ini Oke Sudah Semua Tinggal Satu Lagi Saya Yakin Pas Laitu Seratus Ya Sudah Bau Jadi Jadi Mungkin Sudah Satu hari Yang lalu Mati Mungkin Yang ini juga Kita akan Unboxing Juga Tentang satunya Sudah berhasil Kita buka Dan kita Lihat Oh Ini Ternyata Ada Satu Lagi Yang Mati Ini Teman Teman Lampaknya Ini Kerdil Sekali Dan Sudah Lama Sekali Ini Matinya Oke Dua Ekor Yang Sudah Mati Jadi Channel Maru Ini Akan Menghuni Kolam Ini Dan Akan Kita Kasih Makan Rutin Dengan Menggunakan Wadah Pakan Ini Dan Akan Kita Isi Cacing Sutra Supaya Perkembangan Tumbuh Kembang Si Maru Itu Pertumbuhan Dari Saiz Kalau Yang Ini Kayaknya Agak Susah Ada Sedikit Putih Di Bagian Tubuh Apakah Jamur Atau Enggak Tapi Enggak Papalah Yang penting Masih Hidup Sementara Ini Jadi Saya Harapkan Dan Saya Akan Lihat Perkembangannya Dari 200 Ekor Toman Bunga Atau Canamaru Yang Saya Beli Ini Akan Jadi Berapa Di Kemudian Hari Ini Akan Coba Kita Rawat Semaksimal Mungkin Dengan Pemberian Pakan Rutin Setiap Hari Dan Kita Cek Kondisinya Terus Tuh Udah Mulai Semua Masih Banyak Ditumpukan Daun Ketapang Sementara Sudah Dua Yang Mati Kita Dapati Ini Saya Nggak Hitung Lagi Nih Teman Ada Yang Mati Lagi Kayaknya Nih Mati Nggak 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 Bro Nah Itu Tiga Yang Mati Oke Tiga Oh Itu Ada Satu Lagi Empat Ada Lagi Nggak Nah Ini Satu Lagi Mati Lima Ada Lagi Nggak Yang Mati Nggak Ada Lagi Oke Sudah Semua Kita Unboxing 200 Ekor Canamaru Yang Saya Beli Dari Toko Online Dan Paketnya Alhamdulillah Sudah Sampai Yang Kita Dapati Mati Itu Hanya Lima Ekor Ini Teman Teman Dan Ini Pun Ada Garansinya Nanti Kita Coba Minta Klaim Karena Mati Di Dalam Perjalanan Terima Akira-kira Seperti itu Proses Unboxing 200 Taman Bunga Atau Canamaru Di kolam Ini Jadi Kita Dapati Lima Ekor Mati Tadi Itu Teman Teman Untuk Perawatannya Tetap Akan Saya Berikan Rutin Pakan Rutin Cacing Sutra Di Dalam Wadah Pakan Ini Terus Kemudian Kita akan coba tutup di bagian sisi pinggir kolam Karena cana baru ini Saya pernah alami Itu banyak yang lompat Jadi kita akan mesti tutup di bagian pinggir kolamnya ke depan Kira-kira seperti itu Jangan lupa klik like dan subscribe Ke channel Imam Noir Jadi kita akan pantau terus perkembangannya setelah beberapa hari kemudian Oke Dadah